Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan aku, LVLajen Kali ini aku lagi excited banget, lagi semangat banget mau buat video tentang apa yuk? Tentang cara memasak nasi di nesting atau tips memasak nasi di nesting waktu di gunung Jadi banyak banget DM masuk ke Instagram aku gara-gara masak nasiku tuh kayak terlihatnya tuh terlihatnya loh teman-teman Terlihatnya tuh pulen gitu loh, terlihat enak gitu Karena memang apa ya, semua tuh pasti ada tipsnya teman-teman Aku juga pernah gagal dalam memasak nasi, tapi aku tidak pernah menyerah untuk mencoba terus Ya setiap manusia kan pernah gagal sampai berhasil karena mencoba terus teman-teman Jadi buat kalian yang masih masaknya belum bisa sepunuh masakanku Maksudnya sepunuh masakan nasiku, ikutin terus di video aku teman-teman Semoga suka ya, stay tune terus Oke teman-teman, step pertama Yaitu kalian bisa menyiapkan kompor portable seperti ini Kompor yang anti badai atau kompor kecil kotak seperti ini Atau kompor apapun yang bisa dibawa di kegiatan alam, camping atau naik gunung Terus yang kedua, kalian bisa menyiapkan cooking set atau nesting yang bisa dimasak untuk masak beras ke nasi Yang ketiga, yaitu kalian siapin gas aja Ini teman-teman, gas ini siapin satu, ini bisa kalian bisa masak aja ya Yang keempat, yaitu kalian bisa menyiapkan alat yang buat diaduk untuk memasak beras Yaitu seperti sendok, entong, katanya orang Jawa tuh entong Gak tau ya kalau di daerah kalian apa, ayo komen ya di kolom komentar aku Nah setelah itu, bisa kalian siapkan air yang belum mendidih Kayak gini nih teman-teman Ini air bisa dilihat kan, ini ada airnya Ini air yang belum mendidih, kalian bisa masak dulu di kompor Oke, lihat terus ya Langkah-langkah memasak nasi di nesting Yang pertama, yaitu jangan lupa dicuci 3 kali atau 1 kali ya teman-teman Kalau airnya kalian terbatas waktu di gunung Nah teman-teman, step 2 yaitu kalian memasak air dulu ya di kompor seperti ini Sampai mendidih nih teman-teman Ditunggu sampai mendidih seperti ini ya Setelah mendidih, kompor tetap stabil seperti ini ya teman-teman Apinya kecil aja mulai dari awal supaya kalian tetap pada intinya Jadi masak nasinya kalau di kompor portable itu apinya kecil seperti ini tuh Langkah selanjutnya yaitu kita menyiapkan cooking set tadi Yang kita cuci itu berasnya teman-teman Lalu kita taruh di kompor sini Oke Ini kita langsung tuangkan air yang panas tadi ke dalam nesting ini teman-teman Ukur kira-kira sesuai Atau dari secara penglihatan intinya Di telunjuk jari itu kalian ada garis satu setengah Itu diukur kira-kira teman-teman Supaya hasilnya maksimal Setelah itu langsung ditutup kembali ya Tutupnya juga jangan rapat-rapat Biar ada jelah di mana ada uap keluar nih teman-teman Nah teman-teman Ini selagi nunggu Aku cuma kasih tau ya Karena cara memasaknya orang berbeda-beda Ini aku memasak ini versiku Jadi kalau menurut kalian memang berhasil Langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman Karena aku niat membuat video ini Membantu para-para pendaki Atau teman-teman yang berkegiatan di alam Untuk memasak nasi supaya lebih nikmat Serasa masak di Magikom di rumah teman-teman Jadi semangat terus belajarnya Next step yaitu Api tetap stabil ya teman-teman Ini adalah kunci sukses di mana Masak nasi dengan kompor portable di nesting Setelah meledup-ledup seperti ini nih teman-teman Diaduk merata ya Dibuka tutupnya pelan-pelan Supaya tidak bergerak atau gosong di bawahnya nih teman-teman Lalu setelah diaduk-aduk merata Ditutup kembali Tutupnya juga jangan rapat-rapat lagi Nah step ke enam Tutup dibuka Setelah itu supaya nasi semakin enak dan empuk Kalian harus memeriksa setiap saatnya ya teman-teman Jadi kalian harus stay di depan kompor Kayak dikasih celah kayak gini Langsung dikasih air sedikit aja Supaya biar lebih empuk dan nikmat Seperti dimensi komp di rumah kalian Sudah mulai matang nasinya Dan tetap diaduk merata kembali ya teman-teman Soalnya menghindari gosong dan lengket Nasinya sudah matang nih teman-teman Jadi cukup satu kali dikasih air aja Dikit tadi untuk Supaya nasinya berkembang gitu Teman-teman Ngembang kayak gini Nah bisa dilihat kan Akhirnya sudah matang nih teman-teman Bisa terlihat kan teksturnya Kalau baru matang Memang airnya ini masih sedikit terlihat Tapi lama-kelamaan Akhirnya meresap di nasi Bisa kelihatan kan Nasinya punel seperti ini Sudah siap untuk dimakan dan disantap Untuk waktunya sekitar 20 menit saja teman-teman Cepet kan Nah teman-teman Ini hasil nasinya nih teman-teman Bisa dilihat kan Ini itu Nggak berkerak Nggak gosong Nggak hitam pastinya Jadi nasinya bener-bener punel banget Bisa dilihat kan kedetailannya tadi Jadi Ini bisa aku coba ini teman-teman Hmm Nasinya Sama banget Sama kayak masakan kalian Pakai Magikom di rumah nih Teman-teman Jadi Kalian bakalan Bisa survive deh di alam Kalau misalnya kalian masak nasi Jadi jangan bergantung pada makanan-makanan instan aja teman-teman Karena nasi adalah karbohidrat yang paling bisa untuk membangkitkan Senangga kalian lebih lagi teman-teman Gitu aja ya Tipku untuk memasak nasi di gunung atau di outdoor teman-teman Semoga bermanfaat Kalian bisa request atau di komen di kolom komentarku Apa aja yang kalian inginkan yang aku buatin video-video Semoga bermanfaat teman-teman buat kalian semuanya Yaudah ya gitu aja ya teman-teman Semoga bermanfaat sekali lagi Terima kasih telah menonton videoku Sampai jumpa lagi di next video Bye bye Siapin Nasi Kok nasi sih Keras Semoga suka ya Stay tune terus Bye